Jadi semua, tapi semuanya lancar, mediasinya lancar, and tinggal ditemukan next stepnya aja sih. Ya rumah tangga Wak, apalagi, mau gimana, namanya udah dicoba, gak bisa, gitu. Kayaknya setelah setahun lebih, kayaknya setelah setahun. Gak bisa, memang gak bisa aja, gitu. Reza Octavian atau yang biasa dipanggil Reza Arab, sedang disorot media usai ditudin berselingkuh dari sang istri Wendy Walters. Pria yang dikenal sebagai musisi sekaligus konten kreator, saat dijumpai dalam sidang lanjutan mediasi di pengadilan negeri Jakarta Utara, pada hari Jumat tanggal 25 November 2022. Mereka berdua sudah sepakat resmi untuk berpisah dalam hubungan rumah tangganya. Saat ditanya oleh awak media di pengadilan negeri Jakarta Utara, Wendy Walters mengaku tidak punya tuntutan kepada Reza Arab, yang terpenting baginya adalah berpisah dari Reza Arab dan menjalani hidup sendiri-sendiri. Wendy Walters mengaku memaafkan Reza Arab, namun untuk melupakan masalahnya Wendy mengaku sangatlah sulit. Reza Arab juga mengaku senang sudah berpisah dengan Wendy. Ia mengakui sudah melewati masa kehancurannya selama hampir satu tahun saat berumah tangga dengan Wendy Walters. Reza menyampaikan bahwa perpisahan ini adalah jalan yang terbaik bagi mereka berdua. Ketika sempat disinggung tentang orang ketiga, Reza Arab tidak ingin menanggapi hal itu karena baginya ini masalah pribadi. Reza mengakui bahwa ia tak bisa mengubah mindset orang yang memandangnya demikian. Reza juga menyebut masalah ini memiliki dua sisi. Sayangnya Reza tidak bisa menjelaskan secara rinci permasalahan dari sisinya, karena baginya itu masalah pribadi hidupnya yang tidak bisa dijelaskan saat ditanya oleh awak media.